Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum puisyah lanjutkan materi hari ini, kita akan membahas latihan soal tatap muka 1 Soal yang kemarin adalah tentukan isim sifat dari paragraf berikut Nah, isim sifat pada paragraf berikut ada tiga, yang pertama adalah jadidun, wasiun, dan natifun Nah, sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya Inti dari tatap muka 2 ini adalah kita akan belajar untuk membuat kalimat yang mengandung isim isyaroh, isim, dan isim sifat Pembahasan kadi ini tentang tema profesi, hanya saja dalam buku profesinya kurang lengkap Hanya ada tilmidun, dan kosa kata lain yang tersedia adalah umun, jadun, dan jadadun Maka disini puisyah tambahkan kosa kata penunjang Disini puisyah menambahkan empat kelompok profesi Misalnya contoh puisyah bacakan, muda risun adalah guru laki-laki Bagaimana jika gurunya perempuan, maka kata muda risun tinggal ditambahkan tun di belakang Maka guru perempuan adalah muda risatun, demikian seterusnya Selanjutnya kita masuk pada inti materi Disini inti materinya adalah membuat kalimat yang mengandung isim isyaroh, isim, dan isim sifat Disini puisyah punya kata, itu murid yang tampan Bagaimana ketika kalimat tersebut terjemahkan dalam bahasa Arab Jadi yang harus diketahui terlebih dahulu adalah isimnya ini jenis apa, mudakar atau muhanas Tilmidun adalah isim mudakar Maka isim isyarohnya harus dalam bentuk mudakar Selanjutnya menentukan isim sifahnya Disini tilmidun adalah isim mufrod Tilmidunnya cuma ada satu Maka sifatnya harus mengikuti tilmidun Tilmidun tadi kan mudakar Jadi sifatnya juga harus mudakar Maka isim sifahnya yang cocok adalah jamilun Tetap muka kedua kali ini Buisyah akan mendemonstrasikan cara membuat kalimat yang mengandung isim isyaroh, isim, dan juga isim sifah Ini buisyah punya kalimat Itu papan tulis besar Sekarang kalimat ini terjemahkan ke bahasa Arab Yang harus kita cari terlebih dahulu ini Itu Namun sebelum kita terjemahkan kata itu Kita harus tahu papan tulis ini bahasa Arabnya apa Dia ini termasuk benda laki-laki atau benda perempuan Nah sekarang kita sudah buka kamus Kemudian kita mengetahui bahwa bahasa Arab papan tulis adalah Saburotun Saburotun ini berarti adalah contoh benda perempuan Saburotun Maka ketika disini ada benda perempuan Maka isim isyaroh atau kata tunjuk yang digunakan juga harus dalam bentuk perempuan Itu dalam bentuk mu'anas atau bentuk perempuan Maka benar Jawabannya tilkah Sekarang tentang kata sifat besar Besar disini kita bisa temukan bahasa Arab dari kata besar ini pada tatap muka 1 Besar untuk benda perempuan adalah kabirotun Kita tuliskan disini Kita tuliskan kata kabirotun setelah kata saburotun Maka bahasa Arab dari itu papan tulis besar adalah Tilkah saburotun kabirotun Setelah menyaksikan demonstrasi Bu Isya membuat kalimat Nah tugas kalian selanjutnya adalah menerjemahkan tiga kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab Silahkan ditulis di buku tulis hanya terjemahan bahasa Arabnya saja ya Demikian sedikit yang bisa Bu Isya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam semangat